baik jadi aplikasi Mendelio adalah aplikasi yang sangat berguna bagi kalian utamanya mahasiswa untuk membuat karya ilmiah baik itu berupa makalah deskripsi dan karya-karya lainnya apalagi nanti kalau kalian terjun ke dunia akademisi menjadi dosen atau kuliah S3 ya banyak tugas-tugas yang berkaitan dengan karya ilmiah atau barangkali dari kalian ada yang melamar di print atau di lembaga-lembaga penelitian lainnya jadi itu sangat berguna aplikasi ini berguna untuk merapikan referensi jadi untuk memastikan bahwa referensi yang dibuat di sebuah karya ilmiah itu berkualitas seperti itu ada banyak aplikasi tetapi yang jadi pilihan saya adalah mintili karena ya banyak hal kelebihan walaupun juga ada kelemahan-kelemahannya jadi inilah aplikasi mintili untuk cara install nanti bisa lihat di YouTube ya di YouTube itu ada beberapa channel yang mengajarkan cara install dan bagaimana mengatasi problem yang terjadi karena ada beberapa problem yang biasa ditemukan di aplikasi mintili walaupun barangkali Anda sudah menyimak dan sudah mendapatkan ilmu Mendele dari yang lainnya kita akan berbagi juga di kesempatan kali ini Oke ini sudah saya siapkan Mendele dan saya siapkan juga satu buah file dokumen di Microsoft Word saya buka halaman baru di Microsoft Word nah ketika di klik referensi maka seharusnya apabila instalasi Mendele desktop ya itu bagus maka akan muncul seperti ini dan ketika di klik citation akan muncul Mendele di sebelah sini di sini ada ada tombol insert citizen ada refresh untuk ketika kita melakukan perubahan ada insert bibliografi untuk daftar pustaka untuk memunculkan daftar pustaka atau referensi nah ada hal-hal yang bisa dilakukan di sini jadi misalnya kita membahas tentang atau menulis suatu permasalahan misalnya tentang pentingnya yang saya lihat di kalian ada yang motorik halus motorik kasar dan sebagainya jadi kita ke motorik kasar ya misalnya kemampuan kasar merupakan yang harus misalnya eh eh di sini jadi ini tentang pentingnya matahari kasar misalnya seperti ini kemudian misalnya ini pernyataan yang kita buat itu kemudian kita ingin atau sebaiknya ketika kita menuliskan pernyataan di sebuah karya ilmiah itu di perkuat dengan sumber kemudian ini kita ketik disini ke kemampuan apa pentingnya nah ini ada beberapa hasil penelitian ini urgensi itu melalui kemampuan motorik kasar pada anak jadi ini bisa kita cari kita klik kanan kemudian buka step baru untuk membaca terlebih dahulu nah biasanya eh letak errornya itu bukan di disini ya tapi nah di jurnalnya ini biasanya jadi kalau misalnya kebetulan eh hosting yang dipakai oleh jurnal ini lambat maka munculnya juga menjadi lambat nah di sini ada abstrak ya ada abstrak ya ada abstrak yang berbahasa Inggris kalau misalnya nggak paham dengan abstrak ini maka kita bisa memanfaatkan namanya terjemah Google terjemah ya tinggal kita klik disini maka ini akan menjadi bahasa Indonesia nah ini dia jadi disini eh nah usia oleh karena itu pada masa ini harus mendapatkan stimulasi salah satu aspek yang harus dirangsang oleh adalah motorik halus ini kita baca sekilas beberapa bagian semangkerikan nah jadi kalau misalnya lebih kita ingin lebih lanjut ini maka di download oke kita download saja ini nah itu sudah download kemudian kita ke main delay kemudian kita buat folder baru ya untuk memudahkan ini folder baru ini tentang motorik kasar sudah terbentuk foldernya jadi kita nanti mencarinya lebih mudah gitu ya kemudian file kemudian kita add file kita menuju ke ini yang baru saja ada diunduh kemudian bukan nah ini yang perlu diperhatikan ketika kita mengunduh eh atau memasukkan artikel kesini maka yang harus dilakukan adalah melihat detail artikelnya detailnya udah bener belum ya misalnya kebetulan daya aktif ya kalau daya aktif tinggal klik begini maka dia akan membenahi dengan sendirinya otomatis ya dan ini ini harus diubah menjadi CEW gitu ya jadi enggak enggak boleh dengan huruf kapital kayaknya barangkali bagi pengelola jurnal terbaiknya ketika mempublish artikel itu judulnya dibuat CEW itu apa ini kita copy masukkan ke episode board yang tadi kita kita nitip dulu disini untuk mengubah menjadi CEW itu capital Oh kalau dalam bahasa Indonesia capital huruf depan setiap kata kalau dalam bahasa Inggris eh kapitalis watch watch gitu ya oke nah ini baru gini kita masukkan ke sini oke kemudian nama ini juga harus kita ganti nih Mahmud bonita oke nama jurnal udah bener tahun volume isu halaman nah ini udah lengkap jadi ketika kalian memasukkan data ke Mendele itu jangan pasrah gitu jadi harus dibenahi di sebelah sini oke jadi ini karena ini ada PDF nya ini bisa kita baca ya kita ambil kata kunci disini tadi motorik kasar nah itu motorik kasar ada 57 yang terkait dengan motorik kasar ini penjelasan motorik kasar berhubungan dengan kecakapan anak menggelakkan nah ini bisa ini kita kutip ini oh tentang pentingnya ya berkemampuan motorik kasar adalah satu aspek penting yang harus diperhatikan diperhatikan oleh guru anak memiliki kemampuan motorik kasar yang baik akan lebih luas dalam bergaul dengan teman-temannya ini kan nyambung ya nah sebelum titik kita lakukan kutipan tadi referensi kemudian dan insert citation goto mendele nah ini sudah otomatis berada di sini tinggal site kemudian pengaturan style kemarin ada mahasiswa saya tanya kamu tahu enggak style referensi enggak tahu Pak terus ini skripsinya pakai style style stylenya apa enggak tahu Pak jadi eh di yang sebanyak digunakan adalah style epi epi atau American Psychological Association ini beda 7 ada 67 th sama 6th kalau yang sering saya gunakan itu adalah yang 7th nah semacam ini kemudian untuk menampilkan referensi atau daftar pustaka kita ketikkan daftar pustaka kemudian di sini kita insert biografi maka akan muncul ini yang sudah kita tutup dikutip ini dalam perlu memperhatikan misalnya ini kita mencari referensi tentang bagaimana eh faktor penghambat ya jadi kita kembali ke Google Scholar kemudian disini faktor penghambat dan sih ini faktor penghambat yaitu nah ini dia ini ada ini yaitu kondisi lingkungan di sekitar dan pola asuh nah ini bisa langsung kita kutip disini nah disini kita masukkan kutipan-kutipan nya itu dengan ini site ya baik-baik dan ini kita ambil yang bentuk refman ini cara lain kalau tadi yang ngambil PDF ini hanya ngambil metadata jadi refman kita masukkan ke sini setelah itu kita ke mendele kemudian file kemudian import risk ini file yang tadi download kemudian buka kemudian ini udah masuk kita periksa dulu apa namanya detailnya kemudian kita lihat nah disini sudah ada judulnya sudah ada apa namanya nama penulis nama jurnal alaman kemudian disini doi belum ada doi belum ada url belum ada jadi ini harus dilengkapi nah bagaimana caranya ya kita kembali ke sini kemudian ya terpaksa kita harus membuka karena dia doinya tidak aktif ya Oh itu langsung download kalau langsung download berarti kita bisa melakukan dengan di copy linknya ini untuk mencari url nah ini karena dia langsung download downloadnya kita ganti view untuk melihat view nah nah ini dia biasanya yang dituju bukan sebelah sini tapi yang sebelah sini nomornya di hapus sebelah situ nanti ini vrl yang kita masukkan kita copy ya di copy di sebelah sini kemudian di masukkan sekarang tinggal kita masukkan kutipannya di disini ini sebelum titik jangan setelah titik ya sebelum titik referensi kemudian insert kemudian go to main delay kemudian ini sudah berada di sebelah sini jadi kalau misalnya ingin memastikan bisa kita klik kita pilih ya klik-klik sebelah sini kemudian site di awanah matibah 2021 dia menyatakan bahwa faktor penghambat yaitu kondisi lingkungan di sekitar dan pola asuh nah otomatis yang dibawahnya ini bertambah ya bertambah jadi mahmud ada nah ini memudahkan kita jadi kalau misalnya pakai manual kamu ngetik disini disini ngetik lagi gitu kan capek gitu tapi kalau dengan menggunakan ini ya cukup ya klik-klik aja kita sudah tertata dengan sendirinya sedangkan faktor yang faktor pendukung ya perkembangan motorik ini jadi kalau bisa dalam satu paragraf itu tidak mengulang-ulang motorik kasar motorik kasar motorik kasar gitu ya jadi kalau sudah dalam satu paragraf itu yang dimaksud motorik kasar ya bisa dituliskan motorik ini gitu adalah diantaranya kita cari apa gitu jadi kita kembali ke Google schooler kemudian pendukung ada gak sih faktor pendukung dan penghambat faktor pendukung dalam perkembangan motorik kasar berarti ada di sini ya nah ini kita bisa klik kanan untuk ke tab baru kemudian kita lihat nah ini ada di repository jadi kalau bisa kalau skripsi boleh mengutip skripsi ya tapi kalau artikel biasanya artikel ke jurnal itu menghindari untuk mengetik skripsi tapi ya karena ini skripsi barangkali boleh ya jadi kita cari kata kunci tadi adalah motorik kasar ini ada 15 yang sama perkembangan dapat mengembangkan dalam perkembangan juga pendukung dan penghambat faktor pendukung dalam yaitu sarana dan prasarana guru yang memberi contoh yang memberi contoh nah ini kita ambil menurut penelitian dia siapa ini namanya nih Anissa ya jadi faktor pendukung faktor pendukung dalam motorik kasar yaitu perasaran orang-orang dan memberikan contoh oke kita copy eh salin atau copy kemudian masukkan ke sini nah ini berarti nih kita hapus kita ganti dengan kalimat nah faktor pendukung dalam penghambat dari kasar yaitu sarana dan memberi contoh sebelum titik kita kutip dulu nah yang dikutipkan belum ada jadi yang ini eh kita kita bisa mengambil dari sini ini kan tadi nah ini ini dia kita site ini kita kutip kemudian kita download refman nah seperti itu kemudian kembali kita melakukan import freeze ini yang terakhir file terakhir ini kita buka nah ini udah masuknya ini adalah bentuknya ini generik ya karena generik salah seharusnya ini adalah berupa tesis atau skripsi nah ini diganti dengan ini oke di sini udah ada win Senang Kalijaga Yogyakarta ini masih pakai urut besar ini kita ganti win Senang Kalijaga yuk Oke ini url oh University nya bisa kita masukkan juga disitu kita bisa mengkopi dari sini tadi dikopi url nya kemudian masukkan ke sini jadi ini untuk melengkapi detail artikel nah kalau bisa halamannya sekalian ya kalau misalnya gak ada ya gak usah oke oke nah ini udah kemudian baru kita kembali ke Microsoft Word setelah itu ini kan sebagai contoh sebelum titik ya kita insert kemudian Goto Mendele kemudian ini sudah ke ini rahma diana ini ya kita kutip nah seperti itu baru kasih titik nah ini sudah ada tiga tiga kutipan disini jadi kalau misalnya ada tugas 50 kutipan ya sebenarnya bukan hal yang sulit ya untuk membuat ini kita bertemu di sini bertemu di sini berapa berapa menit tadi ya sudah ada tiga kutipan tinggal nambah-nambah jadi kalau bisa dalam satu pernyataan itu minimal ada dua dua pendapat ya tentang ini jadi misalnya tadi tentang faktor pendukung kita lihat lagi di Google Scholar ada yang yang menyatakan penghambat faktor pendukung menghambat dalam perkembangan serta bukan ini tarik faktor pendukung dan penghambat ini ada nih jadi ini kita klik disini boleh disini boleh ya sini aja klik kanan kemudian kita cek of pem tarik Oh sama ya Oke jadi dia juga ada penghambat kita bisa baca kalau begitu di sini kita coba cari yang lainnya di faktor pendukung penghambat ini juga ada di IIM ponorogo kita cek implementasi ini berupa skripsi juga ya skripsi kita cari penghambat Hai hambat Oh ini dalam sedangkan faktor penghambat dalam mengimplementan kegiatan outdoor kegiatan menteri besar atau pendukung dan penghambat dalam implementasikan kegiatan bermain outdoor tidak cocok ini akan mudahkan ini ya oke faktor pendukung gerak faktor dalam mengembangkan dan penghambat apa saja yang yang pengaruhi ini kita coba kalau dia digilip atau e-print ya ini berupa tesis atau skripsi kita coba cari yang jurnal gitu ya foto pendukung kegiatan motorik halus nah ini jurnal kita klik sebelah sini kemudian kita lihat tentang itu mendukung yang beberapa kata motorik adalah estimulasi motorik kasar melalui pembelajaran kita cari dulu yang lainnya implementasi motorik kasar faktor pendukung penghambat ini ada juga ini kayaknya ke IN Madura ya berupa skripsi ini sedang sedang loading oke kita siapkan citasinya sambil menemui yang tadi di requirement kemudian sudah terdownload masuk ke sini kemudian file kemudian tadi import ya import ambil risk setelah itu ini yang terbaru nah ini kemudian mana itu masih belum terbuka ya oke oke kalau mau lihat datanya biasanya oke jadi kalau misalnya sulit dibuka ya kita ganti yang lain karena ya masih banyak yang lainnya ya kemampuan motorik kasar perkembangan oke kita ini ada beberapa kemampuan motorik kasar anak pada tujuan ya barangkali di bagian-bagian ini ada ya coba kita download download yang oke akademiah jangan kalau bisa cari yang jurnal urgensi oke download yang kita lihat eh apa namanya sumbernya sumbernya diganti view setelah itu di nah ini biar motorik nah ini sebenarnya kita bisa melakukannya dengan mendownload melalui ini namanya mendele site ya mendele web importer ini bisa kita manfaatkan di install dulu di Google Chrome tinggal klik sebelah sini kemudian kita diminta untuk sign in ya sign in ini agak panjang nanti bisa simak di video ya di di YouTube nah ini eh kita cek ini apakah dia aktif atau tidak ya Oh ternyata tidak aktif kalau aktif itu nanti lebih mudah kita untuk melakukan apa namanya atau mel mendownload eh mendownload mengambil metadata tapi kalau nggak aktif ya agak susah oke ini menggunakan PTK kita lihat ada beberapa kata tentang motorik motorik kasar ya ada celapan sedangkan motorik sedangkan motorik kasar kurang diperhatikan nah ini katanya begitu nah ini cara terkait dengan cara ya anak didik akan lebih tertarik dan senang dengan bermain nah jadi ini ada pernyataan kita bisa mengambilnya kita salin kemudian kita ke artikel atau tulisan kita sehingga kemampuan motorik kasar dapat dikembangkan dengan kegiatan bermain misalnya itu kenyataan kita ini karena sudah tiga kalimat kita bisa membuat paragraf baru ya bermain nah ini baru yang tadi baru yang tadi kita masukkan ini jadi akan lebih tertarik dan senang dengan kegiatan nah ini baru kemudian kita kutip yang tadi tapi kan belum masuk ke Mendel ya kita masukkan dulu ini oke oke di sini tadi ya oke kita site ini kita ambil metadata nya kemudian refman sudah terdownload masuk ke sini kemudian di file kemudian import face setelah itu dimasukkan file nya ke sini oke karena tadi udah kita download eh udah download belum ya oke download dulu lah oke 181 ya kita bisa masukkannya ke sini ini di sini ada file nah ini file dan kita bisa masukkan ini ke sini nanti akan ada simbol pdf di sebelah sini nah kita cek namanya judulnya udah bener kemudian namanya sudah bener jadi last name nya di depan nama jurnal udah bener volume halaman halaman belum ada kita bisa melihat di sebelah sini di sebelah sini di halaman berapa ya di sini halaman 249 sampai 251 oke kemudian doi nya tidak aktif ya aktif atau nggak ya ntar saya cek aktif atau tidaknya kita bisa oh tadi udah kita coba belum ya nggak aktif oke jadi url nya kita masukkan ke sini di copy kemudian masuk ke sini url jadi kalau nggak ada doi berarti url nya dimasukkan jadi untuk melengkapi oke jadi ini tadi udah kita kita masukkan sekarang kita masukkan sekarang kita masuk ke sini lagi sebelum titik kita spasi kemudian referensi insert citation goto Mendele kemudian site ini udah berada di sini ya sesuai dengan yang tadi kita kutip jadi ini menggunakan beberapa metode untuk melakukan kutipan jadi setiap pernyataan yang dibuat di skripsi pun kalian juga bisa melakukan ini ketika membahas sesuatu ya apa yang kalian katakan kemudian diperkuat dengan yang diperkuat dengan yang dikatakan oleh orang lain atau penelit yang relevan sebelumnya kemudian juga bisa mengambil dari buku-buku induk nah bagaimana kalau buku ya kalau buku ya harus harus baca buku berkuin nanti di di pertemuan berikutnya akan saya coba bahas tentang bagaimana kalau buku oke saya kira demikian kalau ada pertanyaan saya persilahkan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati